Ini Alam Maida 51 bukan ayat mutasyabihat, ini ayat buhkam goblok Katanya santri, katanya ustad, tapi kok goblok? Kebanyakan makan uang Cina, kebanyakan makan uang pejabat, kebanyakan makan duit haram, otaknya jadi goblok Inisi Alam Maida 51 bukan ayat bergabat di masak Sorenan Raja 70, yatedat di masalah Sorenan Raja 70, yaya Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Kita ini sekarang nyaris sesak, mendewakan orang-orang yang mengaku sebagai Habib, kemudian keturunan Arab. Padahal mereka sendiri menganggap kita itu kecil, jangan salah ya. Padahal mereka sendiri menganggap kita itu kecil, jangan salah ya. Nyata, aneh, coba kalian pikir sendiri ya. Baru pertama terjadi di dunia ini ya, ada seorang yang Habib, kalau dia Habib, keturunan Rasulullah diusir dari Saudi. Sudah masuk akal, kan? Deportasi? Di deportasi. Udah gak ngaku deportasi, yaudah sekarang mau lah. Dulu pertama bilang, tamu kerajaan, Mas. Dia juga gak pernah diterima untuk masuk ke istana kerajaan. Dia di dewa-dewakan. Sementara saya, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. Saya datang ke Saudi, saya dikawal oleh tentara Saudi bersenjata, kemudian saya diperlakukan seperti Tuhan. Saya rakyat biasa loh. Anak-anak dari seorang wedhana loh. Anak dari seorang pejuang. Nah, coba, jangan buta taklik mengikuti seseorang itu. Ya, didengar selaras gak antara kata dengan perbuatan orang itu. Itu satu, khusus kepada bangsa Indonesia ini, jangan gampang terprovokasi. Negara kesatuan Republik Indonesia ini dibangun, direbut dengan darah. Ingat gitu, dengan darah. Jangan sampai terjadi berdarah-darah. Bener kata Bung Karno dulu. Kalau saya kata Bung Karno, melawan penjajah, kalian nanti akan lebih sulit kata ya, karena kalian akan melawan saudaramu sendiri. Ya ini sekarang. Oleh karena itu, jangan takut menghadapi ancaman-ancaman itu. Ya. Teror biasa itu. Saya, teror ke saya itu udah ratusan nomor yang saya catat, semua saya simpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, meskipun beliau bukanlah seorang ahli agama, namun menurut saya, dari aspek rasionalitas dan logika, ada sebuah pesan penting yang bisa kita ambil, dan kemudian kita jadikan sebuah pelajaran dari pernyataan Bapak Henry Yosodiningrad tersebut guys. Pesan penting yang beliau sampaikan adalah bahwa jangan sampai kita taklit buta atau hanya sekedar ikut-ikutan saja dalam beragama guys. Dan saya rasa taklit buta dan fanatik terhadap ulama, terhadap kiai, dan terhadap habaib, seakan sudah membudaya di bangsa ini. Sebagai orang awam, di bidang ilmu agama seperti kita ini guys, sebenarnya tidak ada persoalan, kalau kemudian kita taklit atau sekedar ikut-ikutan terhadap pendapat seorang kiai atau habib yang kita anggap sebagai orang yang berilmu. Hanya saja yang menjadi masalah adalah ketika kita tahu bahwa pendapat kiai atau pendapat habib tersebut tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi kita tetap saja mengikuti pendapat tersebut. Bahkan kita belah mati-matian. Yang penting, apa yang dikatakan oleh mereka Samikna Watokna, apa yang dikatakan kiai, ustad, dan yang dikatakan oleh habib, tetap kita dengar dan kita taati. Tak peduli, salah atau benar. Yang penting kita patuh dan kita ikuti. Nah, taklit yang seperti inilah yang menurut saya guys, adalah sesuatu yang keliru. Orang-orang yang taklit, biasanya mereka akan mengatakan, pokoknya saya mengikut saja, hidup atau mati, saya ikut kiai si Fulan, hidup atau mati, saya ikut si Habib, dan lain sebagainya. Diajak demo, mereka pada ikut demo. Diajak mencacimaki sesama, diajak mencacimaki pemerintah, mereka akan ikut-ikutan mencacimaki guys. Junjungannya mengatakan, babi, anjing, monyet, curut, dan lain sebagainya, mereka akan membenarkan hal itu. Dan bahkan perkataan-perkataan kotor tersebut, akan diikuti juga oleh mereka. Itulah dampak, atau korban dari taklit guys. Dan biasanya guys, orang-orang yang taklit, jika dinasehati, mereka akan mengeluarkan jurus andalannya, yaitu, kiaiku lebih pintar, habibku lebih pintar, dan lebih alim daripada kamu. Intinya mereka tidak akan mendengarkan, dan bahkan, mereka akan mengabaikan nasehat-nasehat dari orang lain. Itulah salah satu ciri dari orang taklit. Dan sekali lagi guys, di sini bukan berarti, saya menyalahkan ketika ada orang, atau ketika kita mengikuti ulama, kiai, ustad, ataupun habib. Sama sekali tidak guys. Apalagi seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, bahwa orang awam yang tidak memiliki ilmu agama yang cukup seperti kita ini, tentu saja sangat penting untuk taklit kepada ulama. Hanya saja, yang penting, untuk dipahami oleh kita adalah, bahwa sebagai seorang muslim, kita juga harus dapat memastikan, bahwa apa yang dikatakan oleh para ulama, yang kita ikuti tersebut, semuanya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Oke guys, sekian video kali ini, dan terima kasih. Terima kasih.